Assalamualaikum Kembali lagi di channel Rosdiana Ruli Di video kali ini Aku akan bikin jajanan atau cemilan Yang bisa dijadikan ide jualan Sebelum lanjut nonton videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan pencet tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru Pertama siapkan tepung ketan Disini aku pakai merek Klaus Brand Masukkan tepung ketan sebanyak 20 sendok makan Selanjutnya Masukkan 50 gram gula halus Setengah sendok teh soda kue Setengah sendok teh baking powder Setengah sendok teh garam Masukkan setengah bungkus panili bubuk Atau kurang lebih sebanyak Sepertiga sendok teh Masukkan 1 butir telur Tambahkan 100 ml santan cair Ini aku buat dari 1 saset santan instan Ditambahkan air sampai jadi 100 ml Nah terakhir aku masukkan 1 sendok makan margarin Untuk margarinnya tidak usah dicairin ya Oke selanjutnya kita akan aduk Sampai semuanya tercampur rata Nah ini dia teksturnya seperti ini Kurang lebih Ini sudah cukup Tapi kalau bunda di rumah Merasa adonannya agak keenceran Boleh ditambahkan sedikit tepung Nah disini sudah aku siapkan Paping bag atau plastik segitiga Jadi adonannya kita akan masukkan Ke dalam plastiknya Nah ini sudah masuk semua adonannya Sekarang bisa kita ikat Dan ujungnya nanti akan aku gunting Nah ini ujungnya sudah aku gunting ya Sekarang aku masukkan ke dalam Taburan wijen Ini bisa kita potong Menggunakan spatula Atau kalau mau lebih gampang Ini bisa kita cubit Menggunakan jari-jari Nah ini dia sudah beberapa Aku cetak Ini kita baluri dengan wijen Lata untuk mempermudah Ini kita ayak-ayak seperti ini Biar semuanya terbaluri dengan wijen Nah sekarang Aku akan saring Untuk memisahkan wijen dari adonannya Oke ini adonannya sudah terbaluri semua dengan wijen Sekarang kita akan goreng Nah ini dia minyaknya sudah aku panaskan Sekarang aku mau tes dulu Sedikit Nah kalau sudah panas Langsung aja kita masukkan Ke ciputnya Saat ke ciputnya baru masuk ke minyak Jangan langsung kita bulat balik ya Jadi biarin aja Meskipun ada yang nempel-nempel Nanti dia akan terpisah sendiri Nah kalau semua sudah mengapung Boleh kita bulat balik Biar matangnya merata Nah kalau warnanya sudah coklat kemasan seperti ini Ini tandanya sudah matang Nah bisa kita angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng sampai semua selesai Nah ini dia ke ciput yang sudah aku goreng Tapi ini mau aku dinginkan dulu Sebelum kita kemas Nah untuk hasilnya lumayan banyak ya Sekarang mau aku kemas menggunakan Kemasan plastik Atau standing pot seperti ini Untuk kemasan jualnya Ini bebas aja Terserah bunda atau teman-teman di rumah Kalau mau dijual per kilo Atau dikemas kecil-kecil seperti ini Bebas aja Kalau untuk isiannya Agar hasilnya sama rata Boleh ditimbang Atau dihitung per piece-nya Nah setelah dikemas seperti ini Ini aku mau tambahin stiker Untuk menambah nilai jualnya Oke sekarang kita bungkus Sampai selesai Nah ini dia hasilnya Dapat beberapa post Sebenarnya sih banyak Karena sudah dicemilin anak-anak Jadinya cuma dapat segini Sekarang aku mau coba dulu rasanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Untuk rasanya garing Renyah Gurih dan manisnya Pas buat teman-teman Yang sudah menonton Terima kasih banyak Dan jangan lupa Share ke teman-teman kalian Atau ke medsos kalian Semoga videonya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax